Udah banyak banget komen-komen dari temen-temen Cupu Squad yang request Bang Cupu supaya ngelanjutin cerita horror Dan terakhir kemarin video cerita horror itu udah part kelima Jadi di video ini bakal jadi part ke-6 Kali ini Bang Cupu mau ngajakin kalian buat main The Scary Stories Ride The Babysitter Ini gamenya baru karena disini baru di-create Tanggal 4 bulan 10 dan baru di-update tanggal 15 bulan 10 Yaudah deh langsung aja kita mulai main gamenya Cerita horror part ke-6 Tapi sebelum mulai jangan lupa dikasih like dulu video ini Subscribe buat yang belum Dan buat temen-temen udah nonton video kali ini Jangan lupa kalian tinggalin komennya di box komen tadi bawah Supaya Bang Cupu ngerti kalau kamu udah nonton video kali ini Mancap Bang Cupu duduk-duduk di kursi taman Dan sekarang kita mau berangkat ke teater Disini teaternya namanya The Babysitter Wow langsung aja kita lihat film yang main apa Ternyata disini ada yang masih coming soon I see Ini kayaknya bakal serem ya filmnya Terus disini ada juga Big Pumpkin Head Tapi ini belum main ya filmnya Film yang udah main itu yang sebelah sini guys Disini ada Golden Arm Ada Passenger Ada Hide and Seek Dan ada The Babysitter Kayaknya buat cerita pertama Kita bakal nonton The Babysitter ya Yaudah deh kita langsung aja masuk Kita mau beli tiketnya dulu Hmm disini ada yang jaga Ibu-ibu bu Beli tiket bu Halo You already purchased your ticket You may enter on either side of the ticket booth Enjoy this show Uh Ternyata kita udah beli tiket Bang Cupu Tadi udah beli tiket Tapi kok lupa ya Yaudah deh langsung aja kita mulai masuk ya Disini pintu masuk ya Wow Ini bener-bener kayak di studio-studio bioskop itu ya guys Oke Kita mau masuk disini Pak Masuk nih pak Good evening Right through the door please Enjoy the show Oke Katanya kita Langsung aja masuk kesini Uh Oke Kita udah di dalam ini Hmm Disini gelap banget Disini pintu masuknya Aduh Gelap banget guys She's not alone Maria was so excited about her first night Babysitting for the Kramers Uh Ternyata ini Namanya Maria Dan Maria ini Ternyata dapet telpon Buat Jadi baby sister Di Rumah keluarga Kramers Dia baru aja dapet telpon ini guys Uh Senem banget ini ya Pekerjaan pertama buat Maria Oke Kita terusin aja ya guys Her baby sister Rosa What's her getting ready for her new job She was so proud of her big sister Uh Ternyata disini ada saudaranya ya Namanya Rosa ini Saudaranya masih kecil ini Uh Unyuk banget ini ya Masih kecil Dan ini dia si Maria Maria udah siap-siap buat berangkat Ke rumah Ke keluarga Kramers Kayaknya ini ya Ini dia udah Bawa apa ini Ada laptop Ya ini bawa laptop dia Dimasukin ke tas nih Oke kita lanjutin cerita selanjutnya guys Maria mother drove her to the Kramers And drove her off a few minutes early Uh Ternyata si Maria Dianterin sama mamanya ini ya Dianterin ke rumah keluarga Kramers Buat jagain anaknya keluarga Kramers Oke kita langsung aja Kayaknya ini kita mau ke rumah keluarga Kramers ini Kita mau lihat ceritanya guys Maria kami tinggalkan nomor handphone kami di kulkas ya Di dalam kulkas juga banyak makanan-makanan Kalau kamu mau makan Makan aja Gak apa-apa Maria Anggap aja rumah sendiri Kami titip anak kami ya Maria Baiklah bapak dan ibu Kramers Terima kasih ya Oke guys Ternyata bapak dan ibu Kramers ini baik orangnya ya Mereka ninggalin nomor telpon di kulkas Dan di dalam kulkas itu banyak banget makanan Jadi kalau Maria ini mau makan Boleh ambil sesuka hatinya Uh Mantep banget ini ya Harusnya tadi Maria gak usah makan di rumah ya Jadi bisa all you can eat disini Yaudah deh guys Kita langsung lanjutin aja ceritanya ya Anak-anak udah tidur di atas Maria Jadi kamu sesekali aja ngecek Kalau kamu bosen Kamu boleh nonton TV Atau juga main game Pokoknya anggap aja rumah sendiri Maria Dibawa asik aja Santuy Santuy Asih ya bapak dan ibu Kramers Terima kasih banget Oke Ini bener-bener baik ya Bapak dan ibu Kramers Udah dikasih makanan banyak Boleh nonton TV Boleh main game Terus juga kerjaannya Cuman ngeliatin anaknya yang udah tidur Uh Enak banget ini kerjaannya si Maria ya Oke Kita langsung lanjutin aja cerita selanjutnya guys Oke deh Maria Kami berangkat dulu ya Kami titip anak-anak kami ya Maria Baiklah ibu dan bapak Kramers Hati-hati di jalan ya Oke guys Ternyata ini ibu dan bapak Kramersnya Udah mau pergi nih ya Dia udah pamitan sama si Maria Dan si Maria bakal sendirian Ini jagain anaknya Ibu dan bapak Kramers Oke Kita Lanjut ke cerita selanjutnya ya Wah Wah ternyata anak-anak sudah tidur dengan pulas Si Maria ternyata ngecek ini ya Ke kamar anak-anaknya Dan anak-anaknya emang udah tidur pulas ini guys Jadi Ini udah aman ya Maria Harusnya tinggal makan-makan Sambil main game ya Wah asik banget ini Maria ya Makan-makan main game terus dibayar Karena dia kerja jadi baby sister ya Anak-anak udah pada tidur Yaudah deh aku ngambil soda aja Terus main game di basement Asik banget nih Main game sambil minum soda Anak-anak udah tidur Jadi si Maria ngambil soda Terus dia mau main game di basement katanya Wow Ternyata basementnya ini keren banget ya guys Disini ternyata ada TV flash screen besar Terus ada pinball machine Wuh Disini ada permainan pinball ya Terus disini banyak banget mainan-mainan ya Ada boneka Wuh Pokoknya asik banget nih si Maria mau main apa nih Kayaknya mau main Roblox disini dia Ini dia Maria ya Turun ke basement Karena ini Semuanya itu di basement Oke kita langsung lanjut aja ceritanya Aduh ini gamenya jelek-jelek ini di TV Aku mau nonton Youtube aja lah Aku mau nonton channelnya Bang Cupu nih Pasti ada video baru yang aku belum tonton Wow Ternyata si Maria ini Cupu Squad juga ya guys Yaudah deh langsung aja kita lanjut ke cerita selanjutnya ya Aduh Bang Cupu belum upload video baru deh Ini kan udah malem ya Bang Cupu kan upload videonya jam 3 sore sama jam 12 siang ya Daripada bosan aku mau main pinball aja lah Oke guys Ternyata dia udah bosan nonton Youtube Karena gak ada video baru ya di channelnya Bang Cupu Dan dia mau main pinball disini Tapi ngomong-ngomong disini kenapa ada badut ya Ini badutnya gede banget lagi bonekanya ya Serem banget ini Bang Cupu punya feeling yang gak bagus ini di kamar ini ya Yaudah deh langsung aja kita lanjutin ceritanya ya Aduh ini boneka badut serem banget deh Aku tutupin selimut aja lah Aduh aku takut nih Tuh kan guys Bang Cupu juga sebenernya takut ya Kalau misalnya di basement ada boneka badut segede gitu Jadi wajar ini sama Maria ditutupin sama selimut Oke biar gak keliatan mukanya ya Oke kita lanjut guys Waduh anak-anak kayaknya pada bangun nih Aku mau ngecek dulu deh Hmm anak-anak masih pada tidur kok Tadi bunyi apa ya Kok bunyi sih Ini monitornya error deh Di basement kan gak ada orang Gak ada siapa-siapa Tapi kok bunyi juga sih Aduh ini kok Kayaknya jadi serem ya Uh takut Ini kenapa ini monitornya hidup Ya padahal kan di basement tadi gak ada siapa-siapa guys Apa jangan-jangan badutnya ya guys Waduh ini Bang Cupu kok jadi merinding guys Oke kita lanjutin aja ceritanya ya guys Ternyata ini udah mulai terjadi fenomena-fenomena aneh di rumah ini guys Ini Bang Cupu curiga ini sama badutnya nih Yaudah deh daripada kita curiga Mendingan kita langsung lanjutin aja ceritanya ya guys Eh kayaknya aku mau telpon bu kramers aja deh Ini kayaknya gak bener nih Aku udah mulai takut nih Aduh aku mau telpon aja deh Eh eh tapi tadi nomor telponnya dimana ya Aduh aduh kok gak ada sih Eh tadi aku taruh dimana ya Aduh apa aku lupa ya Eh dimana ya aku gak ada Apa di kamar anak-anak Tapi aku tadi gak boka atas kok Singet aku aku taruh di meja deh tadi Halo Maria anak-anak gimana Eh ibu kramers Anak-anak masih tidur dengan pulas bu Mereka baik-baik aja kok Syukurlah kalau gitu Tapi bu Aku lagi di basement nih Di basement kan ada patung badut yang besar ya Aku kok jadi takut ya bu Jadi aku tutupin sama selimut Gak apa-apa ya bu Dengar baik-baik ya Maria Kamu jangan nanya dulu Sekarang kamu naik ke atas Kamu bangunin anak-anak Terus kamu cepetan keluar dari rumah itu sekarang Maria Karena kami di rumah itu gak punya boneka badut Yang kamu bilang itu Maria Cepet Maria Guys Ternyata Yang punya rumah Ibu dan bapak kramer itu gak punya boneka badut guys Jadi ini siapa dong guys Waduh ini bakal gawat guys Kayaknya guys Aduh ini gimana guys cerita selanjutnya Ini kayaknya bakal ada jumpscare nih guys Bang Cumbu bakal siap-siap ya guys Kayaknya bakal di jumpscare ini Oke kita langsung liat ya guys Oke Ternyata gak ada jumpscare Ini bonekanya masih diem Dan Maria ternyata lari terbirit-birit guys Dia naik ke atas guys Oke Ini kayaknya masih aman guys Mungkin disini bakal ada jumpscare guys Pak polisi Pak polisi Cepet pak polisi Di basement itu Boneka badutnya di basement Cepet pak polisi Oke deh kami akan periksa ke bawah deh Kamu tunggu disini ya di Oke guys Untung Maria dan anak-anaknya Bisa keluar dengan selamat ya guys Waduh itu tadi boneka badutnya Siapa sebenarnya ya guys Ternyata itu Yang punya rumah Gak punya boneka badut Lagian itu boneka badut Gede banget ya guys Oke Ini ternyata Bapak dan ibu Kramer Sudah pulang guys Ternyata guys Ini dia guys Badut yang dibawa tadi Ternyata itu dia manusia guys Tapi dia sebenarnya Gak ngapa-ngapain ya guys Dia cuma berdiri aja guys Tapi ini ditangkep sih guys Karena dia masuk ke rumah orang Tanpa permisi guys Mungkin dia Tadinya cuma iseng Tapi akhirnya jadi ditangkep guys Ini anak-anaknya Selamat semua ya guys Oke Kita lanjutin aja guys Kita lanjutin Ternyata jumpscarenya di belakang Jumpscarenya di belakang guys Itu boneka badutnya Itu ternyata badut beneran guys Dan dia udah ditangkep Sama polisi guys Oke guys Sampai disini aja Cerita serem kali ini Walaupun cuma satu cerita ya Karena ini gamenya baru Jadi dia baru punya satu cerita Sebenarnya itu tadi Boneka badutnya itu Adalah badut beneran Tapi sebenarnya Dia kan gak jahat ya Dia gak ganggu ya Dia cuma berdiri aja Mungkin dia lagi iseng Atau dia lagi ngelamun Gak tau juga Tapi itu sebenarnya Salah juga sih guys Kalau dia masuk ke rumah orang Tanpa permisi Jadi dia harus ditangkep Sama polisi guys Tadi ada sempet ada Jumpscare ya Tapi Bang Cupu Gak terlalu kaget ya Karena sebenarnya Badutnya udah ditangkep Tadi itu siapa yang Jumpscare kita ya Ah yaudah deh Bodoh amat guys Sampai disini aja video kali ini Jangan lupa dikasih like Video ini Subscribe buat video ini Dan kita bakal lanjutin lagi Cerita-cerita serem Di video selanjutnya Ciao sub indo by broth3rmax